halo halo berjumpa lagi dengan istara bonsai sang jendal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tercinta sahabat bonsai jangan lupa bahagia di pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sambung sambung atau opulasi ke lantana secara sambung sisi jadi sebelumnya ini hasil tanam hasil tanam gigi bayang bergaulu beberapa minggu yang lalu saya tanam hasilnya seperti ini sampai rumputnya pun sudah berhubungan jadi untuk kawan-kawan semuanya yang belum bergabung di tanah bonsai dengan jenderal mau doa yang bergabung dikumpulkan channel istana bonsai dengan cara subscribe like share dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya selalu menjadi buku-buku terbaru dari istana bonsai genderal ini kawan-kawan semuanya eh sebelum di tahapan penyambungan yang perlu kita perhatikan adalah membuang beberapa tunas aslinya ya tunas aslinya ini lokal nanti akan kita sambung dengan lantana mikro berwarna ungu dan betih kita buang dulu kita buang yang tidak diperlukan kita bersihkan ya walaupun ada yang kita sisakan ini nanti harapannya untuk kita sambung ini pucuk ya berpucuk nah seperti ini ya langsung kita perhatikan cuma siapkan ini pakai ini yang ini yang paling saya katakan itu kan ungu ungu lagi-lagi lagi-lagi jadi pertama ya pertama ini mas ini ini pertama ini caranya tolong diperhatikan kalian semuanya ini bekas potongan baru ya sebelum kita lakukan penyambungan ini harus kita buat seperti ini nah agak kita buat miring sedikit begini ya yes yes nah nah jadi cara sambung sisip pelantana berbatang besar ini nanti kita kasih tiga saja ya tiga sambung caranya seperti ini ya seperti ini tekan tarik ke bawah nah terus ini ya selet terus kita kupas ini gaguh tidak tidak sulit keras dia utah tebal wah nah seperti ini nah ini ya nih perhatikan nih nah segini terus ya terus pindah sebelah sini keras nah sama kita sama ya kita tarik ya nah itu ke sebelah sini ini ini gagal agak kering agak kering ya berarti kita kasih dua saja jadi nanti arahnya kesini dan ini satunya kesana mana sinetnya nah caranya mana solasinya ini kita ambil yang agak tua dikit ya ini kita potong saja nah set ya saya ulangi set terus dibalas set nah betulnya urop V seperti ini ya kemudian lagi ya Cis Cis terus aduh ini kena 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 ulangi masih banyak ya set udah tekan terus dipakai ini pakai solasi bisa pakai plastik untuk buat es itu juga bisa agak ditarik yang penting agak ditarik sekitar empat putaran sudah cukup kemudian kita sungkup kita bungkus pakai plastik sekiluar atau tengah-tengah tapi kita tiap dulu supaya ada oksigennya pas ini yang perlu diperhatikan kadang-kadang ini ngobos ini ngobos tentang yang sering terlupakan terlupatan disini harus rapi ini banyak harus rapi supaya nanti kalau ketika di tali itu dia melentung kita ikat katanya dari bawah terus semakin naik ke atas ini yang kuat saja yang kenceng ini karena kalau nggak kenceng pendor ya kok pendor Pak iya orang kenceng pendor hehehe yang penting senang yang penting bahagia terlalu satunya sini ini warna ungu ini warna putih mana gadinya jadi satu hal lagi yang diperhatikan jadi kita harus membuat ini potongan baru potongan baru ini agak kering 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 oh basah ini masih basah kita coba potong dulu ini malah bagus ini dari situ kita buat sayatan disini ini sudah cukup juga saya ya sini 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 apa sini sini apa sini mau sempah saya buat sayatan masih man buat sayatan buat saya tanpa nah seperti ini ya saya ambil ini ambil tidak kan tuh enggak kayak gitu nah mutaran saja sudah cukup begini ya eh penampakannya lalu kita lakukan penyungkupan aham but dan kuat ya larinya nah udah kan ini ada beberapa pohon hari ini yang mau kita sambung nah kita sambung tapi minimal satu pohon ini harapan saya ini sudah bisa mewakili untuk Istana Bunga Saisan Sindal berbagi berbagi ilmu dan berbagi pengalaman ya terus kapan membuka sungkup ini yang membuka sungkupnya adalah ketika kita sudah bisa memastikan bahwa berhasil hidup kita buka caranya gimana pak langkah bukanya ini yang pertama kita lepas aja talinya dulu kita lepas tapi jangan langsung dicabur kita lepas kita biarkan dulu baru besoknya kita lepas sehat pastinya ya oke ya kawan-kawan untuk kesempatan hari ini dari Istana Bunga Saisan Sindal semoga apa yang saya bagikan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa sehat terus salam kompak selalu dari Istana Bunga Saisan Sindal saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.